Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia dalam pertemuan ekonomi Leaders Week di Danang telah tiba di Bandara Danang, Vietnam. Mereka adalah Ketua Dewan Kerjasama Bisnis Afek Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Rusan Perkasa Ruslani, Pengusaha Sinta Wijaya Kamdani, dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjo Atmojo. Beberapa fokus yang jadi pembahasan umum KTT tersebut yakni mengenai perekonomian berkesinambungan, inovatif dan inklusif, integrasi ekonomi regional, penguatan inovasi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta terkait isu-isu perubahan iklim dan pertanian. Isu digital juga menjadi fokus penting dan menjadi perhatian khusus. Anggota delegasi Indonesia Anindya Bakri dijadwalkan akan mendampingi Presiden Jokowi melakukan dialog, meningkatkan kerjasama regional dengan negara anggota. Agenda-agenda daripada Indonesia untuk APEC. Jadi ada lima agendanya dan ini sesuai dengan pemerintah dan sama dengan Kadin, yalah satu untuk mengedepankan pembangunan dari desa. Yang kedua juga mengenai UMKM, yang ketiga mengenai kelautan, kelihatan kanan, dan juga ada mengenai visi dari post 2020, selah 2020 APEC itu kemana. Dan juga satu lagi konektivitas. Jadi ini memang sudah kita perjuangkan di Kadin, kita selaraskan dengan pemerintah, mudah-mudahan bisa goal di 21 ekonomi.